Intro Shalom saudara saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Senang sekali dan sungguh bersyukur kita bisa berkumpul lagi pada Gemah hari ini pada 15 Agustus 2022 Mari kita memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Karena telah diberi kesempatan lagi untuk bisa belajar firman Tuhan Dan juga mari kita meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa selalu mengerti Dan bisa selalu terus belajar firmannya dan tekun belajar firmannya Mari kita bersyukur atas kesempatan yang ia telah berikan dan mari kita berdoa bersama Bapak yang di dalam surga kami sungguh bersyukur ya Bapak Karena engkau telah memberkati kami semua untuk bisa berkumpul lagi pada Gemah hari ini Kami mengucap syukur agak atas kesempatan yang engkau telah berikan di dalam hari ini ya Bapak Kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa merenungkan firman-Mu Dan juga kami bersyukur atas kehadiran kami hari ini bisa terus engkau ingatkan atas firman-Mu yang baik dan yang benar Terima kasih Tuhan, tolong pimpin kami agar kami bisa selalu tekun belajar firman-Mu Dan juga kami bisa selalu fokus dalam Gemah, dalam perenungan Gemah Dan kami bisa agar selalu ada di jalan-Mu yang benar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, hallelujah, amin Mari kita membuka Daniel 4 Saya akan hanya membaca sebagian perikop dari Daniel Yaitu Daniel 4 ayat 1 sampai yang ke-12 Tapi saya menghibur saudara-saudari sekalian Untuk memahami dan membaca seluruh bagian dari Daniel 4 tersebut Daniel 4 Nebuchadnezzar meninggikan diri dan direndahkan Dari Raja Nebuchadnezzar kepada orang-orang di segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi Bertambah-tambahlah kiranya sejahteramu, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku Betapa besarnya tanda-tandanya dan aku dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya Kerajaan-kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun Aku Nebuchadnezzar diam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku Dan kayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku Supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu Kemudian orang-orang berilmu ahli jampi pada Kasdim dan ahli Nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu Tetapi mereka tidak memberitahukan maknanya kepadaku Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku yakni Daniel yang dinamai Belshazzar menurut nama dewaku Dan yang aku penuh dengan roh para dewa yang kudus Lalu ku ceritakan kepada mimpi itu Hai Belshazzar kepada orang-orang berilmu Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus Dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat Maka ceritakanlah kepadaku maknanya Ada pun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi Pohon itu bertambah besar dan kuat Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi Daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah-limpah Padanya ada makanan bagi semua yang hidup Di bawahnya binatang-binatang itu padang mencari tempat bernaung di dahan-dahannya Bersarang burung-burung di udara Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya Sekian pembacaan Alkitab kita pada hari ini Pada Daniel 4 ayat di ayat yang pertama kita diberitahu bahwa Raja Nebuchadnezzar yang menulis surat ini Untuk semua bangsa-bangsa dan suku di seluruh dunia Dan pada ayat yang kedua dia juga memberitahu pembaca bahwa Alasan ia menulis surat ini yaitu Untuk membagikan mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Dan juga keajaiban yang Tuhan telah lakukan Pada ayat yang ketiga Raja Nebuchadnezzar juga memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan Bahwa betapa ia hebat dan mujizat-mujizat yang ia lakukan Adalah sebuah kejadian yang hebat Dan dimulai dari ayat yang keempat Raja Nebuchadnezzar memberitahu Bahwa bagaimana ia mengalami kuasa Allah Dan pada saat itu Raja Nebuchadnezzar tinggal di istana Dan ia juga memberitahukan bahwa ia mempunyai mimpi Nah mimpi itu membuatnya takut Mimpi yang ia alami membuatnya takut Dan dalam mimpinya itu ia melihat sebuah buku Lalu sebuah pohon yang tinggi di tengah tanah Dan pohon itu tumbuh dan tumbuh kuat sampai mencapai langit Pohon yang sangat tinggi dan kuat sampai bisa mencapai langit Dan Raja memberitahu Daniel tentang mimpi itu Dan Raja Nebuchadnezzar meminta Daniel untuk menafsirkan apa arti mimpi itu Dan Daniel meminta maaf bahwa Raja harus bertobat dan melakukan keadilan Dan Tuhan akan mengasihi dia Dari tafsiran mimpi tersebut Daniel berkata demikian Tuhan Allah yang mengasihi dan panjang sabar memberi Raja Nebuchadnezzar satu tahun Itu satu tahun kemudian Ketika Raja sejak berjalan-jalan di istana Babel Raja Nebuchadnezzar menjadi sombong Dia menjadi sombong Di ayat 30 dia berkata Bukannya Babel yang besar ini dibangun sebagai ibu kota oleh kekuatanku yang perkasa Untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan aku Pada saat itu juga firman Tuhan digenapi atas Nebuchadnezzar Yang telah diusir dari dunia Nebuchadnezzar makan rumput seperti lembu Dan tubuhnya juga basah oleh embun langit Rambutnya panjang seperti bulu elang Bahkan kukunya panjang seperti cakar burung Ketika hari yang ditentukan oleh Allah datang Kondisi Nebuchadnezzar dipulihkan Di dalam ayat 34 juga dituliskan bahwa akal budinya kembali kepadanya Dia mengangkat matanya ke langit Memuji dan memuji yang maha tinggi Dan menyembah Tuhan yang hidup selamanya Ia telah menyadari betapa hebatnya Tuhan Betapa mulianya Tuhan kembali Dan terakhir pada ayat yang 37 Dia katakan Jadi sekarang aku Nebuchadnezzar memuji meninggikan dan memuliakan raja surga Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak Saudara saudari yang terkasih Jadi dari renungan pada Daniel 4 tersebut Kita diingatkan akan tiga hal Yang pertama adalah bahwa hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan Bahwa Raja Nebuchadnezzar yang berpikir ia mampu membangun kerajaan Ia hebat dan ia kuat dengan kebijaksanaannya sendiri Tapi kemudian Tuhan membuatnya mengalami kuasa Tuhan Dan membuatnya sadar kembali bahwa tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa menandingi Tuhan Karena Tuhan adalah yang paling tinggi dan yang paling kuat di dalam seluruh dunia Dan yang kedua adalah oleh karena itu kita tidak boleh menjadi sombong Akan apa yang kita bisa lakukan Karena kita harus selalu ingat bahwa kita adalah debu Kita tidak memiliki apapun, kita bukan siapapun tanpa Tuhan Dan hanya dengan kasih karunia Tuhan Hanya dengan karunia Tuhan kita bisa menjadi diri kita yang sekarang ini Diri kita yang sekarang ini dan kita memiliki apa yang kita punya sekarang Dan yang terakhir yang ketiga adalah Kita harus meninggikan Tuhan dan kita harus memberitakan nama Tuhan dalam segala hal Secara alami kita pasti memiliki rasa enggan untuk berbagi rasa malu kami Tetapi kesuksesan, keunggulan maupun hal-hal baik lainnya kita tidak malu Nah Raja Nebul Kadnezar adalah bahkan Raja yang sangat kuat, Raja yang sangat berkuasa Dan ia tidak perlu menjebarkan rasa malunya kepada dunia Tetapi karena ia mengalami kuasa Tuhan Ia mengabaikan wajahnya diri sendiri Ia berani dan ia tidak malu untuk merendahkan dirinya sendiri Untuk memberitakan nama Tuhan untuk memberitakan kuasa Tuhan dan betapa mulianya dia Mari saudara-saudari kita tetap ingat dan bisa memberitakan Tuhan Dan bisa tidak merasa semua apa yang kita punya adalah effort kita sendiri Karena itu semua adalah pemberian Tuhan Dan semua yang kita ada sekarang juga adalah pemberian Tuhan Dan jangan malu juga untuk merendahkan diri untuk memberitakan nama Tuhan Karena kita tidak akan disini kalau tidak ada Tuhan Mari kita tundukkan kepala dan berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur atas segala roh dan pimpinanmu Ya Bapak di dalam kehidupan kami yang telah memimpin kami Mendengarkan gema pada hari ini secara fokus dan saksama Terima kasih Bapak atas hikmat dan bijaksanamu Karena telah mengingatkan kami secara terus menerus Untuk bisa selalu meninggikanmu dan kebaikanmu ya Bapak Tuhan pimpin kami agar kami tidak merasa malu untuk bisa memberitakan firmanmu Kepada sekitar kita dan orang-orang yang kita kenal Maupun orang-orang di sekitar kita dimanapun kami berada Tolong pimpin kami agar kami bisa selalu memberitakan firmanmu Dan bisa selalu ada di jalanmu yang benar Dalam nama Tuhan Yesus kami berada dan bercap syukur Terlalu ya amin Mari saudari-saudari kita memiliki selalu pikiran Kristus Dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita Dan juga kita tetap selalu rendah hati dan tunduk kepada Tuhan Yesus God bless you Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn